Persalinan prematur Persalinan prematur itu dapat diminimalisir resikonya. Jika MAMS menjadi salah satu orang yang seperti itu, contohnya mungkin ada potensi untuk bersalin prematur, segera menghubungi dokter kandungan agar diberikan treatment, agar resiko-resiko yang mungkin terjadi belakangan itu dapat diminimalisir. Persalinan prematur Hai MAMS, kita ketemu lagi dengan saya Dr. Darah, saya Dr. Kandungan. Di sini ada sahabat saya, Dr. Anak. Saya Dr. Harun Albar, MAMS. Hari ini kita akan membahas tentang persalinan prematur. Jadi ada orang suka nanya, atau banyak ibu-ibu hamil yang suka nanya ke saya. Ya, jadi beberapa pasien ibu hamil suka bertanya kepada kami, dokter kandungan, kira-kira dok, apa sih penyebab bisa terjadinya persalinan prematur? Jadi persalinan prematur itu juga bisa terjadi salah satunya karena perilaku si ibu hamil itu sendiri. Contohnya, dia stres, dia mengkonsumsi alkohol, dia merokok. Bahkan ada teori yang bilang ketika ada bolong giginya juga bisa lahir prematur. Kok bisa kayak gitu? Ya, ternyata karena mungkin ada bolong dan radang di giginya dapat memicu nyiri, infeksi, bikin kontraksi rahim. Nah, itu juga yang kadang-kadang harus dibahas padai. Jadi, kaitannya gigi ternyata ada juga kaitannya ke bawah situ. Walaupun ada kondisi-kondisi yang di dalam rahim oleh janinya ya. Contohnya, kayak bisa disebutin nggak? Jadi, prematur itu terjadi akibat dari placenta, kan? Dan nutrisi, oksigen, si janin itu terhabat. Mungkin ada kelainan-kelainan dari placenta gitu kan? Kemudian yang kedua, kehamilan kembar. Betul. Rebutan oksigen, rebutan nutrisi, kan? Dan makanan, ya? Ya, kemudian ada PJT. Jadi, ibu yang gisi kurang, gisi buruk, kan tentunya itu asupannya buat janin terhambat. Akhirnya ada istilah pertumbuhan janin terhambat. Ya. PJT ya. Jadi, intinya mams harus menyadari apa yang mams makan, itulah yang dimakan oleh janinnya. Risiko jangka pendek Risiko jangka pendek, kan kita tahu prematur itu usia kurang bulan, ya? Di bawah 37 minggu. Di bawah 37 minggu. Jadi, otomatis semuanya nggak matang tuh organnya. Nah, risiko jangka pendek itu, kalau di otak itu ada termoregulasi, belum berfungsi sempurna, bayinya sering cenderung kedinginan, hipotermi. Di otak itu ada pusat pengumpulan oksigen, kan, di situ. Dia belum matang fungsinya, akhirnya bisa menyebabkan apa? Kejang dan perdarahan. Di otak juga itu kan ada fungsi dari pernafasan. Makanya, bayi yang prematur kadang-kadang lupa nafas. Harus diingetin nafas tuh. Dalam artian, abnu of prematurity. Maksudnya, dia bisa tiba-tiba henti nafas. Karena otaknya belum matang, pusat pernafasannya belum matang, akhirnya fungsinya terganggu, sering lupa nafas tuh. AOP. Abnu of prematurity. Itu masih di organ otak. Kita pindah ke bagian organ paru-paru, belum matang tuh organ paru-parunya. Makanya, belum matang sulit bernapas. Kenapa sulit bernapas? Karena pelumasnya itu belum hadir. Pelumas untuk ke paru-paru, biar bisa kemang kempis. Namanya surfaktannya ya? Iya, betul. Kita tahu kan, untuk kelahiran itu kan, ada tindakan dari dokter kandungan untuk kematangan. Kematangan paru. Jadi, biasanya tuh kalau bayi-bayi yang punya potensi lahir prematur, biasanya dokter kandungan itu memberikan semacam steroid untuk pematangan paru, paru janin. Supaya mudah-mudahan pada saat lahir, ketika bayi narik nafas, paru-parunya bisa mengembang. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa cuma paru-paru. Ternyata penelitian terbaru bahwa antenatal kortikosteroid yang kamu katakan bukan cuma hanya pematangan paru, tapi pematangan otak dan pematangan pencernaan. Dari paru, kita pindah ke jantung. Bayi-bayi prematur itu bisa mengalami kelainan kongenital jantung. Yang paling khas itu PDA, patent ductus atiosus, di mana dia punya ductus itu belum menutup. Harusnya pada saat lahir sudah menutup. Nah, itu dari organ jantung, kita pindah ke pencernaan. Pencernaannya belum matang. Bisa terjadi infeksi. Biasanya kita sebut dengan terjadi necrosis. Enterocolitis. Jadi, ini semua akibat dari tidak matang. Itu jangka pendeknya. Terus, gimana dengan jangka panjangnya? Kita lihat. Kalau misalnya, prematur ini disertai komplikasi, ke depannya, si bayi bisa cerebral palsy. Bayi bisa delayed development. Bisa gangguan motorik, sensorik, gangguan bicara, ada dengan delayed speech, delayed motorik, delayed sensorik, bahkan ada yang global delayed development. Kemudian, gangguan pada disabilitas neurologis menyebabkan sistem serap pusat tidak optimal dan terganggu. ini akan menyebabkan kelak si anak itu mengalami ADHD dan gangguan perilaku. Jadi, ada jangka panjang sama jangka pendek. ADHD yang hiperaktif itu ya? Iya. Makanya memang mams yang benar-benar tahu bahwa ada kehamilan resiko prematur, itu segeralah ke dokter kandungan, ke antenatal care-nya untuk meminimalkan. Nah, gimana itu, Dar? Kalau misalnya ada satu pasien, wah, dia feelingnya ini apa prematur atau enggak ya? Kontraksinya udah muncul duluan gitu ya. Sedangkan hamil baru 8 bulan. Kan kadang-kadang bisa terjadi itu. Terjadi kontraksi rahim, kenceng, padahal dia baru hamil 8 bulan. Itu jangan nunggu-nunggu. Segera datang ke rumah sakit, dokter kandungan pasti biasanya mengambil tindakan pencegahan tentunya supaya tidak lahir, tetapi terlepas daripada itu, selain diberikan obat anti kontraksi, biasanya diberikan itu tadi, penguat kandungan. Itu hormon. Semacam deksametason, seperti itu steroid ya. Iya. Untuk mematangkan paru-parunya yang tadi sudah dikatakan oleh dokter Harun, ternyata tidak cuma paru-paru, tetapi organ-organ yang lain pun bisa lebih optimal. Jadi itu istilahnya dikasih turbo gitu loh. booster. Booster, booster ya. Untuk mematangkan segera sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran. Jadi memang anti-natal care ke dokter kandungan itu sangat perlu untuk meminimal resiko dari kelahiran prematur. memang sih banyak yang nanyain, kalau lahir prematur itu perawatannya gimana dok? Ya, kita kembali ke kondisi janin. Ada prematur yang tanpa komplikasi, ada prematur yang komplikasi. Biasanya kalau prematur tanpa komplikasi, dia lahirannya bayi bugar. bayi bugar itu langsung segera menangis, kemudian tonus ototnya kuat, kemudian kulitnya kemerahan. Nah, itu biasanya yang kita fokus itu hanya di cegah dia hipotermi dengan kasih inkubator. Itu aja. Itu kayaknya nggak lama. Sambil kita memberikan booster nutrisi. apakah ASI, susu formula, ini dibolehkan susu formula untuk kenaikan berat badan BBLR sama human milk fortifier. Kalau ada komplikasi, biasanya lebih lama. Jadi, perawatan lebih lama itu jika kalau bayinya sudah prematur, lahir, asfiksia, ada infeksi, ada segala macam akibat komplikasi dari prematur, itu perawatan nicu. Ini nicu ya. ICU buat bayi baru lahir. Nah, di situ tergantung indikasi kepulangannya. Kalau bayinya dia atas 1800 atau 2000, oke, boleh. Atau bayinya itu suhunya sudah stabil di luar inkubator. Nggak naik turun lagi suhunya. Kemudian, dia bisa bernapas spontan tanpa dibantu oksigen. Dan yang terpenting, bayi prematur ini sudah bisa ada refleks isap dan telan untuk nutrisinya dia. Kalau kriteria itu sudah bisa, ditambah dengan biasanya kita ajak orang tua, ayah sama bunda untuk PMK, metode kangguru. Menggantikan inkubator di rumah sakit. Kalau mereka sudah mahir, bisa lebih cepat pulang. Gitu. Nah, kriteria-kriteria itu agar kita memulangkan bayi prematur itu dengan sehat tentunya tanpa ada penyertan. Persalinan prematur itu dapat diminimalisir resikonya. Jika MAMS menjadi salah satu orang yang seperti itu, contohnya mungkin ada ada potensi untuk bersalin prematur, segera menghubungi dokter kandungan agar diberikan treatment agar resiko-resiko yang mungkin terjadi belakangan itu dapat diminimalisir. Ya, betul. Dan kalaupun misalnya karena MAMS terlambat ke dokter kandungan untuk anti-natal care, mungkin dokter dilihat lagi itu prematurnya kalau tanpa komplikasi mungkin bisa ditudas sampai dua minggu ya untuk kualitas hidup bayi lebih bagus ditambah dengan pemberian anti-natal kortikosteroid. Pemberian steroid atau penguat kandungan. Penguat kandungan. Untuk pencegahan persalinan prematur itu kita harus mengetahui tadi seperti di awal apa yang menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Jadi ketika kita bisa menghindari penyebab-penyebab itu contohnya kayak stress berlebihan mengkonsumsi apa namanya alkohol rokok itu mestinya kita bisa terhindar dari semacam itu. Berikut pula juga untuk menjaga itu tadi kemungkinan-kemungkinan infeksi yang dapat memicu persalinan prematur contohnya kayak infeksi gigi bolong atau keputihan yang berlebihan takutnya kuman di vagina yang berlebihan kan bisa naik ke dalam rahim merobek selaput ketuban ketuban pecah mau gak mau lahir prematur nah itu harus kita hindari jadi yang terbaik adalah sekali lagi jangan lupa untuk selalu berkonsultasi sama dokter kandungan pada saat apa namanya proses antenatal care ANC kontrol bulanan untuk kita bisa mengetahui bahwa jangan sampai kita kecolongan karena ada beberapa orang kadang-kadang dia kecolongan gitu loh giginya bolong dia biarin aja karena takut ke dokter gigi ternyata dari situ penyebabnya ada infeksi nyeri muncul kontraksi penceng nah itu jika mam suka dengan video ini jangan lupa like komen dan share videonya sub indo by broth3rmax